Menghasilkan pendapatan tambahan dengan usaha pakan murai batu trahosaka di teras rumah. Usaha sampingan adalah cara cerdas untuk meningkatkan pendapatan Anda. Salah satu opsi menarik yang bisa Anda pertimbangkan adalah memproduksi dan menjual pakan khusus untuk murai batu trahosaka. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi peluang dan panduan untuk memulai bisnis ini di teras rumah Anda. Murai batu trahosaka, permintaan yang tinggi. Murai batu adalah burung kicau yang sangat diminati oleh para pecinta burung di Indonesia. Salah satu terah yang paling dihormati adalah terah osaka, yang terkenal dengan kualitas suara yang istimewa dan kualitas genetiknya yang unggul. Permintaan akan burung ini, dan karenanya pakan berkualitas tinggi, terus meningkat. Mengapa produksi pakan di teras rumah? Memproduksi pakan murai batu di teras rumah adalah ide bisnis yang cerdas dan memiliki sejumlah keuntungan. Kontrol kualitas, Anda memiliki kendali penuh atas bahan-bahan yang digunakan dalam pakan dan dapat memastikan kualitasnya sesuai dengan standar tertinggi. Kemudahan akses, teras rumah memberikan akses yang mudah ke pakan dan peralatan produksi, mempermudah operasi bisnis Anda. Hemat ruang, Anda dapat menghemat ruang dan mengoptimalkan teras rumah yang mungkin tidak digunakan sebaik mungkin. Langkah-langkah memulai bisnis pakan murai batu di teras rumah. Studi pasar, lakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi para pemilik murai batu trahosaka. Ini akan membantu Anda merancang pakan yang sesuai. Perizinan dan regulasi, pastikan Anda memahami perizinan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis pakan hewan peliharaan di wilayah Anda. Pengadaan bahan baku, cari pemasok bahan baku yang berkualitas dan aman untuk digunakan dalam pakan burung. Produksi, rancang tempat produksi di teras rumah Anda, termasuk penyimpanan bahan baku dan peralatan produksi. Pengemasan, kemas pakan dengan desain yang menarik dan label yang jelas. Ini akan membantu produk Anda terlihat profesional. Pemasaran, manfaatkan platform online dan offline untuk memasarkan produk Anda. Anda dapat menggunakan media sosial, situs web, dan kolaborasi dengan toko hewan peliharaan lokal. Menghasilkan pendapatan dari produksi pakan murai batu. Penjualan langsung, Anda dapat menjual pakan langsung kepada pemilik murai batu melalui toko online atau toko hewan peliharaan lokal. Distributor dan grosir, bekerjasama dengan distributor dan toko hewan peliharaan dapat membantu Anda mencapai pasar yang lebih luas. Konsultasi dan panduan, tawarkan konsultasi tentang pemeliharaan murai batu dan panduan tentang penggunaan pakan Anda kepada pelanggan. Kesimpulan, usaha sampingan produksi pakan murai batu trah Osaka di teras rumah adalah peluang bisnis yang menarik dan dapat menghasilkan pendapatan tambahan yang signifikan. Dengan perencanaan yang matang dan dedikasi, Anda dapat mencapai kesuksesan dalam bisnis ini, sambil memberikan pakan berkualitas tinggi untuk burung-burung yang dicintai oleh banyak orang. Pastikan untuk selalu mematuhi standar kualitas dan regulasi yang berlaku dalam industri pakan hewan peliharaan.